Tim pemenangan pasangan Capres dan Cawapres mulai bersiasat, mulai dari menentukan siasat hingga memasang didak yang berpotensi mampu meningkatkan elektoral. Sejumlah nama dari kalangan ulama dan politisi pun digadang-gadang untuk membawa Capres dan Cawapres meraih simpati rakyat. Pertarungan tiga calon presiden dan wakil presiden semakin menegangkan. Tim pemenangan Ganjar Mahkud MD selangkah lebih maju. Tim pemenangan nasional atau TPN yang dimotori oleh deputi politik 5.0 Andi Wijayanto. Tim TPN yang lebih awal terbentuk dari pasangan Capres dan Cawapres lainnya sudah mempersiapkan debat Capres-Cawapres yang akan digelar oleh Komisi Pemilihan Umum sebanyak lima kali. Komunikasi tim Capres dan Cawapres pun kian rapat mengatur strategi memenangkan Pilpres 2024. Kami harus mempersiapkan proses debat secara khusus karena berbeda dengan 2014-2019 ini debat tentang tiga calon. Nanti proses yang sama kami akan lakukan dengan Prof Mahkud sehingga kami selalu akan mendapatkan gambaran yang lengkap dari Cawapres dengan Cawapres. Bagaimana beliau berdua bisa memandu kami di TPN untuk bergerak sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan dan kebutuhan-kebutuhan strategis yang Mas Ganjar dan Prof Mahkud rasakan. Setelah lama menunggu penantian, akhirnya TKN Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka terbentuk. Tim kemanjaan nasional yang dipiloti oleh mantan wakil Menteri BUMN Rosan Ruslani beranggotakan dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan santri, ulama, tokoh muda, aktivis, partai politik, dan lain sebagainya. TKN dibentuk untuk menciptakan nilai-nilai positif dalam berkontestasi untuk kemajuan kaum muda. Kita pun dalam bentuk tim ini mencoba untuk merangkum, masukkan, inspirasi, inputan dari semua lapisan, dari semua golongan, dari kaum santri, dari kaum akademia, dari kaum muda, dari para tokoh-tokoh senior, dari para relawan. Dan tentunya dari unsur partai dan yang lain-lain. Sehingga diharapkan tim ini bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap jalannya pesta demokrasi ini. Dan sesuai dengan arahan dari Bapak Prabowo, bahwa tim ini harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan membawa orang yang menyampaikan hal yang positif, yang penuh dengan keterbukaan, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Beberapa nama yang tak asing lagi dari kalangan ulama yaitu Habib Lutfi bin Yahya, sedangkan dari partai politik ada Abu Rizal Bakri, Hatta Rajasa, Agung Kumelar, dan Wiranto. Pertama, pembina. Satu, Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Ulama harismatik dari Pekalungan. Jenderal TNI Purnawirawan, Dr. Haji Wiranto. Insinyur Haji Abu Rizal Bakri. Mantan Ketua Umum Golkar dan Ketua Umum Kadi. Insinyur M. Hakta Rajasa. Sementara itu pasangan Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar belum mengumumkan. Wakil Ketua Partai Kebangkitan Bangsa pernah mengatakan tim pemenangan Anis dan Muhaimin. Sosoknya, seperti Lionel Messi, pesepak bola ternama asal Argentina, yang mampu mengkoordinasikan timnya menuju kemenangan. Kaptennya seperti Lionel Messi maunya. Bukan, maksud saya bisa memecah, mencari terobosan-terobosan. Umpan yang repot saja bisa di... Jadi, timnas ini tidak harus orang hebat. Tetapi orang yang mampu berkolaborasi. Jadi mungkin mohon maaf nanti kalau tidak mengejutkan namanya. Anda tidak perlu ada yang ada yangчики diambuğ Lengganan. Okei siapa�� itu, menarik-tip! Seedia dengan para-sご sheeran calm dan juga roller.